Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumadi Selamat berjumpa kembali dengan video saya, Pak Dejayeng Pangudar Nalar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Tata cara atau menekung atau meditasi Yang ingin saya sampaikan menekung dari ajaran Jawa Kuno Serta mengajak kepada seluruh pemirsa untuk memahami tentang meditasi atau menekung itu sendiri Tetapi sebelumnya saya mohon maaf Di sini perlu saya tegaskan tentang meditasi atau menekung Supaya tidak terjadi sesuatu imik untuk para pemirsa Sehingga menilai seseorang yang menjalankan meditasi itu Dianggapnya menyimpang dari ajaran Apalagi kalau sudah ada anggapan yang menyangkut tentang ajaran Yang dianggap musyrik karena dianggap menduakan Tuhan Kalau kita mau jujur dalam kita bertuhan Saya sendiri belum pernah yang namanya bertemu dengan Tuhan Bagaimana orang meditasi dianggap menduakan Tuhan Sedangkan Tuhan itu Tidak bisa diumpamakan seperti apa Terus bagaimana Mau membandingkannya Bahwa meditasi itu merupakan Tindakan yang menduakan Tuhan Meditasi merupakan bagian daripada ritual Bagi para pelaku spiritual Ritual itu merupakan spirit dari awal Menjadi spiritual Spiritual itu apa Spiritual itu berasal dari kata spirit Spirit itu merupakan durungan Dari roh dan jiwa Untuk mengerti kuasa Tuhan Jadi spiritual itu adalah Laku seseorang Yang terdorong dari roh dan jiwa Untuk menguasai Untuk mengetahui kuasanya Tuhan Saya lanjutkan tentang meditasi atau manekong Pengertian serta tujuan meditasi itu Untuk mencapai kesempurnaan hidup Dalam laku lahiria Manusia tidak terlepas dari sifat Yang sebenarnya sudah dimiliki Yaitu laku hambek utomo Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Fungsi dari meditasi ini Untuk meredam hawa nafsu Melalui panca indera Meditasi itu suatu pembelajaran Untuk mengamati jalannya nafas Sekaligus belajar mengamati diri sendiri Dalam perjalanan spiritual Dalam perjalanan spiritual itu dibutuhkan laku dan lakoni Meditasi atau manekong Juga saya namakan masubudi Artinya dalam laku kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu Yang sumbernya dari tiga cahaya Tiga cahaya itu antara lain Satu cahaya kuning Dua cahaya merah Dan tiga cahaya hitam Ketiga nafsu ini sumbernya dari hawa nafsu Yang ditangkap oleh indera kita Yang ditanggapi oleh ketiga cahaya itu Kemudian punya peran untuk mengendalikan hawa nafsu itu Hawa nafsu itu adalah cahaya putih Yang mampu untuk mengendalikan Semua hawa nafsu yang melewat cahaya tiga tadi Yang mampu untuk mengendalikan adalah cahaya putih Coba perhatikan Orang yang sedang marah atau emosinya tinggi Biasanya Napasnya selalu ngos-ngosan atau tersengal-sengal Seperti orang yang kecapekan Makanya Jangan Anda prosir nafas Anda Hanya karena sebuah emosi Kalau nafas sudah tidak mampu Kita mengendalikan emosi Tekanan darah atau tensi akan naik Kemudian pembuluh darah menjadi pecah Pasti Kalau pembuluh darah itu sudah pecah Kita akan ditinggalkan oleh nafas Alias selesai perjalanan hidup kita Napas Napas adalah media roh jati diri Untuk membentuk akal Dalam kehidupan dengan adanya akal Maka roh jati diri Bisa mengekspresikan keinginan Dalam badan jasmani dan rohani Dalam kehidupan di dunia ini Sedangkan nafas Itu sendiri menggunakan otak Dan jantung hati Untuk mengekspresikan akal Dalam bentuk ajaran Jawa kuno Dikenal juga meditasi pernafasan Gunanya untuk memfokuskan akal Agar nafas bisa membentuk akal yang diekspresikan melalui otak Melalui otak juga melalui jantung kita Kemudian akal Akal merupakan media Alat jati diri sebagai sarana Dalam perilaku hidup Ada empat bentuk akal Yaitu pikiran Budi Napsu Dan kehendak Yang dikelola langsung oleh si hidup Sementara nafas Melalui otak Mengelola tiga bentuk akal Yaitu Gepta Rasa Dan karsa Itulah meditasi Atau manekung Sebagai sarana kebutuhan rohani Yang dijalankan dengan cara laku dan melakoni Laku merupakan kebutuhan Yang harus bisa memenuhi kebutuhan rohani Dengan cara meditasi Atau manekung Dengan mengamati jalannya nafas Dalam mengolah nafas Lewat meditasi Maka akan tumbuh kedewasaan spiritualitas kita Dengan memperoleh terang rohani Kemudian yang namanya ngelakoni Ngelakoni ini dibutuhkan kesadaran diri pribadi Setelah mengamati diri sendiri Dengan laku meditasi Bisa memahami bahwa jasmani Atau sebagai raganya manusia hidup ini Dari jiwa atau rohnya Yang dihidupi sang sukmos jati Kemudian bisa membentuk kesadaran penuh Yang saya maksud kesadaran penuh disini adalah Kesadaran bahwa sang sukmos jati Merupakan utusan Tuhan Itulah meditasi Sebagai bagian dari laku dan melakoni Karena dengan meditasi Kita akan menemukan kedamaian di dalam jiwa Dengan jiwa yang tenang Kita akan sumaraeng karep Dan sumeleng pamikir Dengan sumeleng karep Maka kita akan timbul rasa Bahwa Menung so kur sak dermong lakoni Sedangkan semeleng pamikir Jasmani dan rohani kita akan menjadi sehat Karena kunci sehat itu dari leremeng pamikir Pikiran itu bisa mempengaruhi obah musik ngati Sedangkan hasil dari pikiran itu Buah dari panca indera kita Disinilah Pentingnya diperlukan tentang meditasi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Kalau meditasi itu Fungsinya untuk meredam panca indera Sehingga hawa napsu itu menjadi lerem Karena dari panca indera menjadi poncoing dirio Poncoing dirio itu Nuteng pangeran Atau nuteng agesang Kemudian Meditasi juga Bisa dinamakan satu Sembahyang Sembahyang itu dilakukan dengan menundukkan jiwa Di hadapan Gusti Kang Mo Suci Dan menyadari betul Bahwa keberadaannya Ada di dalam diri kita Berupa rasa Meliputi seluruh gerak dan hidup kita Itu Namanya Sembahyang Yang kedua Manembah Manembah itu terkait dengan kata sembah Yang saya namakan sembah catur Sembah kita kepada Bapak dan ibu Sembah kita kepada Saudara tua Sembah kita kepada Guru Nadi Juga kepada Gusti Kang Mo Beng Demati Dengan cara menundukkan jiwa Dengan kesadaran penuh Bahwa keberadaan kita Di alam semesta ini adalah Ciptaannya Gusti Kang Mo Ini namanya Ini namanya Manembah Kemudian Maneges Maneges adalah Menegaskan kesadaran Bahwa semua yang Dumaji Termasuk keberadaan Jagat gede dan jagat kecil ini Adalah kuasanya Gusti Lalu Mangening Mangening berasal dari kata Wenning Wenning itu Mengerti Mengerti tentang Sejatinya hidup Yang berarti jernih Memurnikan jiwa Memurnikan jiwa itu Dengan cara Meditasi Meditasi itu Dengan Cara meneng Meneng yang jernih Kemudian yang terakhir Manekong Manekong itu Menembah Kang Linangkung Yang saya maksudkan Menundukkan jiwa Kepada Gusti Kang Mahalinangkung Manekong itu Sansoyo Henning Dalam memahami Bahwa Gusti itu Maha segalanya Atau tidak ada Yang menyamainya Itu pengertian Tentang meditasi Atau manekong Meditasi Atau semedi Bisa juga disebut Mesubudi Apa pengertiannya Meditasi adalah Tata cara Para leluhur terdahuni Untuk menghayati Kuasa Tuhan Melalui Lerming Panca Indra Untuk meraih Terang rohani Maka Para pelaku Spiritual itu Tujuannya Untuk mengetahui Kuasanya Gusti Karena Spiritual itu Artinya Durungan dari Dalam hati Seseorang Untuk mengerti Kuasanya Gusti Kang Murbing Dumati Jadi Jangan terus Punya anggapan Kalau Pelaku spiritual itu Orang kejawen Atau orang kebatinan Memang itu Tidak salah Karena Selagi manusia itu Masih hidup Itu ada lahir Dan Ada batin Sedangkan Lahir itu Adalah utusan yang batin Dinamakan Kejawen Contoh Orang pinter Berdiplomasi itu Sebelum mengucapkan Apa yang ingin Disampaikan Biasanya Batinnya sudah Gemuruh terlebih dahulu Karena Batinnya sudah Bergejol Aku akan Menyampaikan ini Aku akan Menyampaikan ini Kemudian Lahirlah Ucapannya Apa yang sudah Disusun oleh Batin tadi Apa itu Namanya Bukan orang Kebatinan Kalau ini Tidak diiakan Ya Tidak apa-apa Tetapi Jelas Orang ini Seperti yang Sudah saya Sampaikan seringkali Bahwa Orang-orang yang Seperti ini adalah Orang yang Nyelai Batini Dewi Kita sebagai manusia Hidup Terdiri dari Jasmani Dan rohani Jiwa Dan raga Untuk Menghidupi Jasmani Kita Memerlukan Makanan Yang dinamakan Empat sehat Lima sempurna Sedangkan Untuk Menghidupi Rohani Itu dengan Rasa Rasa Sebagai sarana Untuk Mengerti Lalu Menghayati Tentang Kawruh Dan Nyelmu Manusia hidup Itu terdiri dari Raga Sukma Dan Jiwa Manusia hidup Itu terdiri dari Raga Jiwa Dan Sukma Raga Itu terjadinya Seperti yang Sudah saya jelaskan Sebelumnya Kemudian Jiwa Jiwa Ini adalah Daya hidup Yang punya fungsi Menghidupi Roh Dalam Makhluk Sedangkan Nyawa Sebagai Daya Pelengkap Atau Badan Alus Yang disebut Sedulur Papat Lalu Sukmosjati Sukmosjati Itu adalah Benih hidup Dalam Perincian Yang punya Fungsi Hidup Dalam Makhluk Dimana Keberadaannya Membuat Pangkal Aktivitas Jiwa Setelah Kita Memahami Tentang Kesejatian Diri Maka Kita Harus Menghayati Lewat Laku Salah Satunya Adalah Meditasi Meditasi Adalah Salah Satunya Jalan Untuk Meredam Hawa Napsu Hawa Adalah Daya Hidup Yang Mendorong Keinginan Sedangkan Napsu Adalah Reaksi Daripada Keinginan Untuk Merefleksikan Kehendak Pangkal Hawa Napsu Itu Dari Panca Indra Kita Maka Para Pelaku Spiritual Biasanya Mencari Tempat Yang Sunyi Agar Panca Indra Tidak Terpengaruh Oleh Sesuatu Yang Bisa Membangkitkan Hawa Napsu Sehingga Bisa Mencapai Kepenghayatan Tentang Kuasa Tuhan Apa Yang Diinginkan Bisa Terpenuhi Pada Dasarnya Meditasi Itu Tidak Memerlukan Ruang Dan Waktu Karena Meditasi Itu Bisa Dilakukan Sambil Apa Saja Dan Bisa Dilakukan Juga Dimana Saja Tetapi Dalam Penghayatan Ruang Dan Waktu Itu Sangat Kita Perlukan Karena Segala Penghayatan Yang Berhubungan Dengan Rasa Peristiwa Rasa Adalah Menanggapi Perangsang Dari Hati Dari Panca Indra Juga Menanggapi Intuisi Merasa Itu Menggagas Menyadari Atau Rumangsani Dan Ngerteni Dalam Ajaran Meditasi Dalam Ajaran Meditasi Ada Beberapa Sikap Yang Mengajarkan Kalau Meditasi Itu Bisa Dilakukan Dengan Waktu Tertentu Seperti Pagi Hari Sore Hari Dan Malam Contoh Pagi Hari Meditasi Dilakukan Saat Bangun Tidur Antara Jam 5 Sampai Jam 6 Dinamakan Smedimapak Sang Yang Suryo Atau Menyambut Terbitnya Matahari Pengertiannya Apabila Kita Meditasi Saat Bangun Tidur Antara Jam Yang Sudah Ditentukan Itu Maka Tanpa Kita Sadari Kita Menghirup Udara Segar Atau Oksigen Yang Masih Murni Belum Tercampur Oleh Polusi Apakah Kasih Atas Kebersamaannya Rahayu Rahayu Sahagung Tumadi Maturnuun Daki Yang Di Yang Eu